Situs pembangkit listrik industri di kota Herzliya Utara Tel Aviv, Israel dilaporkan terkena serangan udara pada Sabtu 12 Oktober. Serangan itu diduga dari dua drone kamikaze Hisbullah di Lebanon. Jatuhnya pesawat tanpa awak mengakibatkan pasokan listrik terputus. Pemadaman listrik membuat kota itu gelap gulita. Sirino peringatan serangan udara meraung-raung. Rudal pencegat Iron Dome Israel meleset saat mencoba menembak jatuh drone Hisbullah. Pecahan Rodal berdampak pada bangunan Panti Jompo di Tel Aviv. Adapun serangan ini terjadi di saat warga Israel merayakan Yom Kippur, hari paling suci dalam agama Yahudi. Sementara dalam rekaman video yang diambil oleh warga Israel, beredar di media sosial memperlihatkan drone Hisbullah terbang rendah dengan leluasa. Bahkan perekam terdengar berteriak karena terkejut akan kejadian tersebut. Kedatih demikian pihak Israel maupun Hisbullah belum memberikan komentar terkait serangan di Tel Aviv. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.